Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami saat ini kita telah tersambung lewat seluruh telepon dengan guru besar Universitas Indonesia Prof. Renald Kasali Prof. Renald selamat pagi Selamat pagi Ya Prof. Renald kita melihat dana desa sudah efektif mengangkat kehidupan di desa, banyak desa tertinggal yang sudah terangkat Pertanyaannya adalah seberapa berkelanjutan kira-kira pembangunan di desa ini sehingga kita bisa melihat benar-benar desa-desa itu terbangun Prof Kalau pada tahapan ini karena ini baru dimulai maka sangat tergantung kepada proses pemilihan presiden ke depan Kalau dibawa presiden Jokowi pasti akan terus berlanjut Kalau bukan presiden Jokowi kita tidak tahu Karena ini visinya bagaimana belum terbaca sampai ini Kalaupun ada ucapan-ucapan akan mendukung tetapi roadmapnya belum kita lihat Oh iya Nah itu satu Nah yang kedua ini baru dimulai sekitar 4 tahun baru saja dimulai Baru dimulai tapi dampaknya sudah sangat besar Jadi kalau ini bisa diteruskan katakanlah kita bikin skala 1 sampai 10 sekarang ini kita sudah ada di angka 4 lah Angka 4 Jadi 4 ini sudah luar biasa Nah syukur-syukur ntar kita bisa terus lagi awal tahun depan sudah bisa 4,5 begitu ya Karena ini percepatannya tinggi sekali Jadi mudah-mudahan kalau presiden Jokowi itu saya kira bisa skor 8, 9 Jangan-jangan desa tertinggal akan habis nanti Nah pertanyaannya begini Prof Renaud Ini tadi ada satu berita Kejadiannya di desa Tasikmalaya Ada pembangun lapangan sepak bola berstandar FIFA Itu dana membangun lapangan sepak bola itu 1,4 miliar rupiah Yang menjadi pertanyaan kita adalah seberapa efektif sebetulnya pembangunan-pembangunan seperti itu untuk rakyat di desa itu Kemudian yang kedua apakah memang ini akan bisa terawat ya Karena kan ada stigma bahwa orang Indonesia itu jago membangun tapi tidak jago merawat Bagaimana Prof? Ya jadi pembangunan desa ini harus diserahkan kembali kepada masyarakat desa Kita yang di luar ini hanya berkomentar menurut cara berpikir kita orang kota Benar-benar Itu satu Jangan-jangan memang masyarakat di sana itu membutuhkan olahraga Dan jangan-jangan itu justru sumber pendapatan Karena pertandingan-pertandingan dari berbagai daerah justru akan pindah ke situ dan masyarakatnya dapat pendapatan Uang parkirnya banyak dan sebagainya Di Eropa saja stadion sepak bola itu sumber pendapatan dan sumber ekonomi yang penting Kita harus tahu ininya ya latar belakang dan sekitarnya begitu ya Betul karena di Bali juga ada di desa Kutuh itu Kuku itu yang membuat lapangan golf bekerja sama dengan swasta Dan hasilnya sekarang pendapatannya puluhan miliar Tapi apakah pembangunan-pembangunan seperti ini akan bisa berkelanjutan manfaatnya Prof? Karena jangan-jangan hanya sekedar mengejar target menggunakan dana desa Untuk perawatannya seperti apa? Untuk manfaatnya atau fungsinya seperti apa? Ya nanti kita lihat nanti Bagaimana bro? Ya justru itu bentuknya memang harus badan usaha Karena kalau badan usaha tidak mengandalkan lagi APBD Tidak mengandalkan lagi dana dari pusat Tetapi dari pendapatan yang dimusyawarahkan dengan masyarakat desa Jadi benar-benar kalau mau bawa sama bola Kalau masyarakatnya sepakat Dan memang itu sudah dikritisi oleh tokoh-tokoh tempat Disetujui Itu menjadi haknya masyarakat Itu adalah partisipasi masyarakat Tetapi pemeliharaan harus dari masyarakat itu sendiri Jadi bangun dari desa ini harus dilanjutkan begitu ya Prof Renald Ya dan harus ada pendapatan Kalau tidak ada pendapatan ya kembali lagi Baik Baik terima kasih Prof Renald Kasali sudah mencerahkan kami pagi ini Selamat pagi Prof Terima kasih selamat pagi Mas Dio Kalau kita melihat pembangunan itu kan sesuatu yang baik Tetapi pertanyaannya tadi kembali Seperti yang dikatakan Prof Renald Apakah ini akan bisa efektif Tapi kita akan lanjutkan di bagian berikut Mas Jaka Dan pemisah tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Mas Jaka sebelum kita bahas tadi yang disampaikan oleh Pak Renald Kita akan coba mendengarkan dulu ya Pemirsa Metro TV yang berpendapat dari Ambon Sekarang ada Pak Poli Pak Poli selamat pagi Pak Halo Pak Poli Selamat pagi Pak Jaka Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Waalaikumsalam Wr. Wb Silahkan Pak Poli pendapatan apa? Singkat padat saja ya Silahkan Pak Pertama-tama saya berterima kasih Pada pemerintahan Presiden Jokowi Dengan 9 program Nyawa Cita Salah satunya mengharuni Indonesia dari Bintang Ketika membangun Indonesia dari penggilan Hasirlah Undang-Undang Nomor 6 tentang desa Nah realisasi daripada Undang-Undang Nomor 6 Implementasinya adalah dana desa Mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2018 Dan terakhir adalah 60 trium Kalau sesalah Bang Leo Menjaga Dan ini sangat berterima kasih menurut saya Bang Leo Saya kebetulan dari Provinsi Maluku Yang didominasi oleh laut 92,6% adalah laut Tetapi saya mau mengatakan Ketika dana desa ini ada Banyak desa-desa di Provinsi Maluku dan negeri Itu telah memanfaatkan dana desa Baik serana infrastruktur Pemberdayaan masyarakat Dan serana-serana lainnya Dan ini telah berhasil Bang Jaka Walaupun Bang Leo dan Bang Jaka Di dalam implementasinya Saya tidak membohong lagi Tapi ada yang memang harus Secara administrasi kurang bertanggung jawab Tentang penggunaan ini Tetapi Saya mengatakan banyak yang sudah berhasil Bang Leo dan Bang Jaka Saya harap pada tahun 2015 Yang 2019 yang akan datang Apabila Presiden Jokowi terpilih Maka dana desa ini harus Dilanjutkan Bang Leo dan Bang Jaka Untuk bagaimana mencetakan masyarakat Karena bagaimana juga Untuk menjadi desa mandiri Dan desa yang berkembang Dan desa harus dilanjutkan ya Baik terima kasih Pak Poli Di Ambon Maluku Selamat pagi Pak Sangat bersemangat Pak Poli Kita akan mendengarkan Pak Sunoto Di Cerebon Jawa Barat Pak Sunoto selamat pagi Pak Selamat pagi Bang Leo Dan selamat pagi Bang Jaka Ini pas sekali Dengan program yang sedang kami gagat Yang disingkat adalah MDMN Yaitu makmur desaku Makmur negeriku Itu yang pertama Jadi Kang Jaka Indonesia Walaupun bentuknya NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Tapi dalam tanda petik Pengelolaannya harus Negara berserikat Berserikatnya apa? Berserikatnya 75 ribu desa Dari Sabang Maroke Seperti Amerika Negara serikatnya 52 negara bagian Nah Indonesia berserikatnya 75 ribu Desa yang ada di seluruh Indonesia Sekali lagi itu spiritnya Tapi negaranya tetap NKRI Karena pernah saya hitung Bahwa kalau desa diterjunkan 7 sarjana Yang gajinya 10 juta per bulan Kali 13 bulan dalam setahun Kali 7 Dan kali 75 ribu desa Itu duitnya cuma 68,5 triliun Dan kalau dibagi 2.500 triliun Dari APBN Itu cuma 2,75-2,8 persen Itu alias bahasa Islamnya adalah Sebesar nilai cakat Yang pertama Yang kedua sedikit aja Nah ini butuh kepiawean Dari seorang presiden berikut menteri-menterinya Siapapun presidennya Ini butuh kepiawean Dan presiden supaya konsen Dalam menjalankan program-program gini Itu harus konsen Jangan terlalu banyak berkunjung ke organisasi Ulang tahun ke tempatnya Segala macem Presiden silahkan minum cerutu sama Minum kopi yang enak Tapi pendekatan dengan pendekatan sistemnya itu Secara cerdas Bayangin Bang Leo Kalau ada 300 organisasi yang ulang tahunnya Pengen dikunjungi presiden Habis itu waktunya presiden Karena 25 hari kerja Kali 12 Nah jadi Harus ada political will Yang ini harus bersatu Antara legislatif Eksekutif Dan yudikatif Bahwa Indonesia harus dibarap Secara Sistem Dan kalau kami pernah ngitung Kira-kira ada 9 tipikal desa Dari 75 ribu Nah ini harus ada Abroad-abroad yang cerdas Secara entrepreneurial Saya kira cukup Bang Jaka dan Bang Leo Makasih Terima kasih Pak Senato di Cirebon Jawa Barat Selamat pagi Ternyata kurang dari 70 triliun katanya Kalau diturunkan 7 sarjana per desa Kita akan mendengarkan pendapat Dari pemirsa Metro TV berikut Ada Pak Umar Di Depok Jawa Barat Pak Umar selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Bang Jaka Selamat pagi Pak Umar Silahkan Pak Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan Pertama Mengenai GBHN Jadikan GBHN itu Pilar kelima Agar negara kita Tidak diobok-obok Jadi kita tahu Mau kemana Contohnya Membangun dari desa Yang bagus itu 10 program PKK yang dulu Itu digerakkan lagi Bangun dari desa